tas dengan motif kali ini memerlukan alas dengan kelipatan 40 alasnya mempunyai 160 single crochet berkeliling yang merupakan kelipatan 40 tutorial membuat alasnya sudah bisa aku cantumkan di kolom deskripsi di video kali ini kita akan membuat baris pertama untuk bagian badan tasnya setiap baris dikerjakan hanya di bagian single crochet back loop on link kita akan mulai membuat baris pertama dimulai dari sisi sebelah sini slip stitch di single crochet pertama pada bagian alas buat satu rantai di lubang yang sama di sini kita buat satu hitam ganti benang untuk lubang kedua sampai lubang terakhir kerjakan hanya di bagian back loop kita siapkan benang berwarna coklat seperti ini lalu kita sisipkan tiga warna benang lainnya untuk kita bawa saat merajut letakkan di belakang seperti ini jadi ada empat benang yang akan kita bawa saat merajut rapikan terlebih dahulu lalu di lubang kedua hanya di bagian back loop kita buat 8 coklat nah jadi empat helai warna benang yang berbeda kita bawa saat merajut selamat menikmati selamat menikmati ganti benang warna abu-abu kaitkan lalu keluarkan di lubang selanjutnya kita buat 6 abu-abu kerjakan hanya di bagian back loop kita ganti benang warna hitam sebelumnya kita tekan-tekan dulu bagian yang sudah kita rajut lalu kita buat 15 hitam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ganti benang warna ungu di lubang selanjutnya kita buat 8 ungu selamat menikmati lalu ganti benang warna hitam terakhir kita buat 2 hitam kemudian tekan-tekan supaya hasil rajutannya rapi selamat menikmati pola untuk baris pertama sudah selesai ulangi polanya sampai lubang terakhir baris pertama sudah selesai sampai lubang terakhir hasil akhirnya untuk baris pertama adalah seperti ini untuk tes kali ini aku membuat sampai 4 kali pengulangan pola 1 2 3 4 karena total alasnya ada 160 dibagi kelipatan 40 sama dengan 4 kali pengulangan pola tips dari aku setiap selesai baris kita rapikan rajutan seperti ini di bagian sudutnya kita tarik supaya hasil rajutannya rapi dan motifnya lurus setelah itu kita rapikan benangnya supaya tidak kusut baris pertama sudah selesai kita lanjutkan membuat baris kedua di video selanjutnya jangan lupa ditonton videoku yang selanjutnya dadah selamat menikmati sampai jumpa